5 Cara Membuat Orang Yang Anda Sukai, Menyukai Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Semoga kita senantiasa semua diberikan kesehatan dan berkelimpahan rezeki dari Allah SWT Amin amin ya Rp. Alamin Ya pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang 5 cara membuat orang yang Anda sukai menyukai Anda Nah jika Anda menyukai seseorang ya dan berharap orang itu juga merasakan hal yang sama Maka berusahalah untuk mendapatkan perhatiannya Pertama-tama janilah persahabatan Sambil Anda mencari tahu minat dan juga hobi dari orang yang Anda sukai Biarkan ia mengenal Anda dengan menunjukkan aspek personal yang layak untuk dibanggakan olehnya Misalnya dari segi penampilan Penampilannya menarik Penampilannya dengan kepercayaan diri dan selera humor yang juga baik Nah agar dia tahu ya bahwa Anda itu menyukainya Lakukanlah hal yang simple-simple saja Misalnya Anda pasang raut wajah yang gembira, ceria Tersenyum saat Anda melakukan kontak mata atau saat mengobrol dengannya Dan juga berilah sedikit perhatian-perhatian kecil Dengan menerapkan langkah-langkah ini Besar kemungkinan dia juga akan satu cinta kepada Anda Insya Allah Nah Lima langkah atau lima aspek itu apa saja kan Kita masuk ke poin yang pertama Langsung saja yang pertama itu Anda itu harus melakukan pendekatan Tunjukkan sifat Anda yang ceria dan humoris Nah yang tadi saya sebutkan Cara ini bisa juga disesuaikan dengan karakter orang yang Anda taksir atau Anda inginkan Misalnya bisa dengan candaan atau dengan menceritakan cerita yang humor lah Cerita-cerita yang lucu seperti itu Nah masuk ke poin yang kedua Berikan pujian atas kelebihannya Nah beritahu secara spesifik apa yang membuat Anda itu menyukainya Misalnya karena ia adalah pemain bola volley yang hebat Atau dia itu pandai dan lain sebagainya Atau dalam segi penampilannya Apapun lah Yang membuat dia itu merasa dirinya itu ada nilai lebih Seperti itu Nah yang ketiga Buatlah ia merasa penasaran Jadi Anda itu jangan tergesa-gesa Ya Santai saja Slow nikmati Jangan tergesa-gesa Sebab Ia akan merasa tidak nyaman Jika Anda terus membicarakan Diri Anda sendiri Ya tergesa-gesa tadi Memberikan informasi Ya berlebihan Jadi seperti itu Jadi Anda itu Berikan apa informasi yang seperlunya saja Ya Jadi dia bisa mendengarkan lebih banyak tentang Anda Seperti itu Nah yang keempat Itu adalah tersenyumlah Tersenyumlah Karena bahasa tubuh yang paling mudah dipahami adalah tersenyum Tersenyumlah sesering mungkin saat bertemu dengannya Nah jadi gambaran senyuman ini meskipun tidak banyak Tapi ini akan menggambarkan Anda itu bahagia ketika bertemu dengannya Seperti itu Saat berkomunikasi melalui mungkin Whatsapp, SMS, dan lain-lain Jangan Anda lupakan juga berikan emotik wajah Tersenyum, gembira, dan ceria Nah seperti itu Insya Allah dia akan menjadi lebih nyaman saat bertemu dengan Anda Nah yang kelima Jangan berpura-pura Nah jadi jangan berpura-pura Anda itu merasa tertarik Jadi pada sesuatu yang tidak Anda minati sendiri Jadi bersikaplah apa adanya saja Mungkin dia itu menyukai Anda Sebab Anda itu terlihat lebih percaya diri Lebih beda daripada orang lain Jadi Anda itu tidak perlu berpura-pura untuk menjadi orang lain Supaya dia itu menyukai Anda Jadi jadilah diri sendiri Jadi ceritakanlah hal yang Anda gemari Agar dia itu tahu minat dan hobi Anda Atau minat yang Anda minati seperti itu Jadi ingatlah bahwa dia adalah manusia biasa Jadi jangan gugup atau berpura-pura saat bersamanya Membuat orang mencintai Anda secara alami Bisa juga dengan laku tirakat secara batinia Dengan menggunakan minyak pelet manikajah Nah itu adalah jalan secara batinia Secara spiritual yang bisa Anda gunakan Jika Anda memerlukannya Seperti itu Info lebih lanjut Anda bisa konsultasi di nomor yang tertarik di video ini Demikian yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Atau kehilangan saya Saya Kang Rizal Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton